Tim Kejaksaan Negeri Ternate Maluku Utara melakukan penggeledahan di kantor Dinas Kesehatan Kota Setempat yang bertujuan untuk mencari sejumlah aksib dan dokumen terkait penggunaan honor anggaran tenaga vaksinator COVID-19. Tim Penyidik Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Ternate Provinsi Maluku Utara menggeledah kantor Dinas Kesehatan Kota Ternate guna mengusut dugaan penyelewengan anggaran tenaga vaksinator COVID-19 tahun 2021 dan 2022, senilai Rp22 miliar selasa kemarin. Kasih Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Ternate Fajar Hidayat mengatakan, penggeledahan kantor Dinas Kesehatan untuk mencari sejumlah aksib dan dokumen penggunaan anggaran belanja dan honor tenaga vaksinator. Alasan kami menggeledah di kantor Dinas Kesehatan Kota Ternate karena tempat ini diduga sebagai di mana terjadinya tindak pidana dan diduga di sini ada beberapa dokumen yang kami butuhkan untuk mendukung pembuktian nanti di persidangan perkara yang dimaksud. Kejari Ternate telah memeriksa 50 saksi dalam perkara tersebut, satu di antaranya merupakan mantan Kepala Dinas Kesehatan Kota Ternate, Nurbaiti Raja Besi. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.